Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa dengan tutorial urib.info Dalam video ini akan dijelaskan bagaimana cara mengunduh file struktur 3D yang ada di website PubChem Websitenya seperti ini, linknya silahkan di googling saja, tuliskan pubchem Kemudian kita bisa langsung klik tautan yang paling atas ini Bayar pertama ketika kita sudah membuka website PubChem seperti yang ada ini Kemudian kita bisa langsung mengetikkan rumus kimia atau nama senyawa kimia yang hendak kita cari file 3D strukturnya Misalnya kita akan mencari V2SO4 Setelah kita ketikkan seperti ini baru kita bisa klik ikon loop yang ada di sini, kita klik Kita tunggu beberapa saat hingga muncul hasil pencariannya Oke ini adalah hasil pencariannya untuk asam sulfat Setelah mendapatkan ini, kita bisa langsung klik link yang paling atas ini ya Kita klik, tunggu lagi Nah ini adalah hasilnya Yang di sini strukturnya tersedia dalam format 2D dan 3D Yang kita butuhkan adalah format 3D Nah untuk mendownloadnya silakan seret ke bawah di bagian struktur 3D Itu kalau tersedia, kalau tidak tersedia kita bisa tetap lakukan nanti seperti halnya tutorial berikutnya untuk pencarian HCL O3 Kebetulan ini ada, kalau ada seperti ini kita bisa langsung klik di sini ada tautan download, klik download kemudian kita bisa pilih file SDF Yang ada ini, langsung klik save Seperti yang ada ini, kita bisa langsung klik save Ini adalah file SDF Selanjutnya, kalau ini sudah dapat, ini kita coba tampilkan foldernya Ini ada di dalam folder download Berikutnya untuk menguji benarkah ini yang kita butuhkan Langkah berikutnya adalah membuka Gmail Di sini Gmail sudah saya taruh shortcutnya di desktop Kemudian kita bisa buka folder hasil downloadan tadi di sini Kemudian ini kita klik, kita drag, pindahkan ke dalam Gmail Nah hasilnya seperti ini Ini adalah struktur 3D untuk asam sulfat Seandainya di dalam website PubCAM tidak tersedia visual 3D-nya kita masih tetap bisa mendownloadnya dalam bentuk file SDF Namun kalau mau lebih simple, kita bisa lakukan pendownloadan secara minimalis Misalnya HDLU3 Klik save Oke, ini senyawanya, kemudian klik di atas linknya Nah di sini struktur yang tersedia hanya 2D Untuk yang 3D-nya tidak tersedia Bila tidak tersedia seperti ini, kita tetap bisa melakukan pengunduhan Saya lihat ke bawah di bagian struktur Di sini ada tulisan download Kita bisa klik download Nah sebenarnya SDF ini muncul, ada di sini sebenarnya Tapi tidak ditampilkan di layarnya Seandainya kita mau lebih efisien, lebih minimalis file-nya Kalau SDF file-nya sekitar 2 KB Sedangkan kalau kita edit sendiri Misalnya di file SDF-nya ini Seandainya tidak bisa di klik gitu ya Save-nya ini Kita bisa klik display Seperti ini Kemudian yang ini kita salin Yang ada di sini Kita salin Ctrl-C ya Kemudian kita bisa buka notepad Misalnya saya buka notepad yang baru Ctrl-V Seperti ini Selanjutnya kita lakukan penyimpanan Oke, kalau kita lakukan penyimpanan Kita klik save Kemudian kita bisa pindahkan ini dari normal text ke all type text-nya ini Dan kita ketikkan asam klorat Misalnya kemudian kita beri akhiran dot small Itu seandainya file SDF-nya tidak bisa diunduh Tetapi ada data Atau kita ingin mengunduh tapi tidak semuanya Sehingga file-nya lebih kecil, lebih minimalis Setelah selesai ini Ingat kita simpan di desktop Kita klik save Nah, file ini sudah jadi Ini adalah asam klorat dengan ekstensi dot small Kalau yang kita download langsung tadi Ekstensinya adalah SDF Oke, kalau sudah Ini kita bisa coba buka Ini file-nya asam klorat sudah ada di sini Selanjutnya ini sama Kita klik, kita drag Kita pindahkan ke dalam gmall Lepaskan di sini Kemudian ini ada pilihan Apakah kita akan menggantikan model yang ada ini Pilih saja yes Nah, ini sudah jadi Ini adalah asam klorat atau HClO3 Itu kalau kita tidak mengendaki Mendownload file SDF-nya Karena file SDF dengan mold ini Yang sudah kita simpan ulang Formatnya berbeda di bagian sebelah bawahnya Tapi kita hanya membutuhkan ini saja Sudah cukup Oke, cukup sekian Terima kasih sudah menyimak video ini Sampai jumpa pada korial video berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton